Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bagi kalian yang baru pertama kali nonton channel ini Simas Media adalah channel Yang menjual mobil Dengan tampilan Yang detail dan tentunya Dengan harga yang terjangkau Di episode kali ini Kita punya sesuatu yang baru Untuk menyambut Tahun 2020 yang dipenuhi Dengan banjir ini Mobil pickup Dengan tenaga Diesel pangguh Tapi tentunya dengan tampilan Model yang tidak ketinggalan zaman Mobil Mitsubishi Strada Triton Tahun 2017 Dengan tipe GLX Untuk Kelanjutannya Kita akan preview terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan mulai dengan membahas bagian eksterior dari mobil Mobil Strada Mobil pickup ini Jadi Di sini ya Untuk bagian bodinya Dia kondisinya bagus Nggak ada lecet-lecet Terus Untuk keisi lampu Di sini juga nggak pecah Listrik nyala Kelistrikannya nggak ada masalah Nah Terus Kita Ke sisi Di sini Di sisi yang sini Lampunya juga nggak pecah Kelistrikan oke Nggak ada masalah Lampu menyala dengan baik Nah Untuk bagian bannya Untuk bannya ini Dia Pellet Ring 16 Di sini Bannya dia Ban Bridgestone Ban yang kuat Ban yang bagus Untuk kondisi ban Juga kondisinya Masih oke Siap banget Buat jalan Nah Untuk Pian juga nggak ada Lecet-lecet Terus Kita Bisa Cek aja Bagian kerangka Dari pintunya ini Nah Mobil single cabin ini Kita Cek aja Bagian kerangka Tintunya Di sini Kerangkanya Lempeng Terus Bagian Bak Di sini Juga Nggak ada Lecet-lecet Nah Di sini Kondisi lampunya Bagus Lampu nggak pecah Dan kelistrikannya Juga menyala dengan baik Bagian Bawah Juga Kondisinya Nggak lecet-lecet Kondisi eksteriornya Baik Dan siap jalan Nggak perlu kebencel lagi Oke Sekarang kita lanjut Di bagian interior Dari mobil Mitsubishi Strada Triton Single cabin ini Nah Aku mau mulai Dari bagian Dashboard Untuk kondisi dashboard Di sini Kondisinya sangat bersih Ya Untuk AC-nya Di sini AC-nya dingin Untuk Pengaturannya Dia ada 3 tombol Ya Dia ada 3 pengaturan Depan, bawah Dan depan, bawah Untuk fan-nya Dia sampai kecepatan 4 Dan ini pengatur Suhu dinginnya Untuk AC-nya juga Sangat dingin Jadi nggak usah khawatir Untuk Anda ya Di siang hari panas AC-nya sangat dingin Terus Untuk Kelistrikannya Di sini Dia emang belum Power window Tapi Sistem keamanannya Dia udah Dual SLS airbag Di sisi sini Dan di sisi satunya Di bagian setir Terus Meskipun dia Mobil pick up Tapi untuk Kurtinya Di sini dia Dibuat sangat nyaman Sesuai dengan Lekukan tubuh Jadi nyaman Untuk dipakai berkendara Untuk ini juga bisa Di Maju mundur Jadi bisa menyetir Dengan nyaman Dan di sini kita bisa Lihat ya Untuk Ruang kaki Di sini Luas Jadi nyaman Nah untuk Bahan dari Joknya sendiri Juga di sini Bahannya bagus Dan belum ada Robet-robet Jadi kondisinya Masih terawat Untuk bagian Pelafon Nah Bagian pelafonnya Juga kondisi Sangat bersih Dan Masih seperti baru Di sini ada yang Masih dibungkus Juga dengan plastik Nah Untuk kondisi Dalam Nyaman AC dingin Dan cocok Untuk kalian Pakai Langsung Jalan aja Sekarang kita Lanjut ke Bagian mesin Nah Di sini Mesinnya dia Mesin diesel Dengan Bahan bakar Solar Nah Untuk mesinnya Dia 200 2000 Maaf 2500 cc Yang dapat Dinyumurkan tenaga 110 H Stowers Dengan torsi Maksimal 200 Newton Meter Nah Untuk Konsumsi BBM Dia tergolong Irit Yaitu 15 Sampai 17 Kilometer 1 liter Pemakaian dalam Kota Di luar Kota Jadi Ramah Untuk Sobat-sobat Pengusaha Sekalian Nah Untuk Kondisi Mesin Di sini Kondisi Mesin Kering Untuk Olinya Juga Gak ada Oli Bocor Radiator Aki Kondisi Masih Baik Dan Mengenai Kerangkanya Untuk Kerangkanya Di sini Dia Lempang Kerangka Lempang Lanjut ke Bagian Apron Juga Bagian Apron Lempang Separate Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton